Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi kritikan mahasiswa terkait Presiden Jokowi. Ganjar menghibur agar kritikan disampaikan lebih santun dan tidak perlu turun ke jalan, mengingat saat ini masa pandemi. Selain itu, kritikan juga bisa disampaikan melalui diskusi dengan teknologi dengan cara Zoom atau webinar. Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo saat ditemui di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah di Puri Gedi, Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menganggap bahwa kritikan itu adalah wajah, termasuk kritikan terhadap Presiden maupun pejabat lainnya. Menurut saya jangan, karena kondisinya lagi COVID. Sebelumnya, BEMUI sempat mempublikasikan ungan berjudul Jokowi The King of Leap Service di akur media sosial mereka pada hari Sabtu 26 Juni 2021. Dalam ungan tersebut, BEMUI mengkritik sejumlah janji dan keputusan Presiden Jokowi, mulai dari rindu di demo, revisi undang-undang ITE, penguatan KPK, dan lainnya. Tak berselang lama, muncul kritikan dari BEMUNES yang diunggah melalui akun Instagram at BEMKMUNES. Kritikan ini ditujukan untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam aksi digitalnya tersebut, BEMUNES memberi julukan kepada Wapres Ma'ruf Amin sebagai The King of Silence, sementara julukan The Queen of Costing ditujukan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani. Setelah dari usai mengunggah kritikan melalui akun Instagram at BEMKMUNES, akun milik badan eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Semarang kini hilang dan tidak dapat diakses.